Om Swastiastu Kalo nyangkut di mulut ikan Harus dicopot kan? Ikan ga bisa dicopot Karena dia ada hook Terus ada yang balik Jadi dia harus minta tolong untuk dicopot Tujuan yang bisa menggerakkan sebuah kelompok seni adalah karya Yang paling bales di selengsya Pak Halo Om Swastiastu Semento di tiang saran sami Sapunopi Gatrap Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang Dalam acara yang paling ditunggu siapakah bintang tamunya Karena saya menghadirkan bintang tamu-bintang tamu yang tidak biasa Hari ini kita ngopling di kawasan parkir Stelpeleng Dan di dalam mobil Bimo Kenapa saya parkir disini? Karena bintang tamu saya ini super sibuk Dan tidak bisa diajak untuk keliling Karena waktunya begitu mepet Baru saja datang dari Gorontalo Dari Maluku Dari Ambon Dari Kalimantan Dan beliau adalah sahabat baik saya Dan kita masih di acara Ngopling Ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa Baik tanpa banyak bahasa basi Saya akan langsung saya memanggil sahabat baik saya Langsung saja kita panggil Ini dia Mas Visgod Satriaji Kakak Sleng Bogok, 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 Bogok Dipakai aja gak apa-apa Itu ondernya Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Apa kabar? Baik Dikci Dikci Yes Yes Tidak Mas Kalimantan Mas Kalimantan Asli Apa kabar? Seleng apa kabar? Alhamdulillah bagus Mas Kakak datang dari Aku nih kalau ditanya baru dari mana Saya baru dari Tulamban Dari Tulamban Dari Tulamban Tapi sebelumnya kan Apa? Datang dari mana itu ya kemarin? Yang diving itu ya Ya udah Gorontalo sempat Gorontalo Gorontalo Kemudian di Tulamban juga diving Saya gak bakal menanyain tentang musik Karena semua udah tau Slengdu kayak apa Kenapa memilih hobi yang menakutkan ini mas bro? Diving Diving Itu dari kapan yang suka diving sebenarnya? Diving kurang lebih 10 tahun lalu 10 tahun lalu Aku menemukan diving karena Diving adalah dunia yang Berbeda Terbalik banget dari kehidupanku Yaitu kehidupanku kan Rock music panggung Fans Yang hingar-hingar yang berisik gitu loh Tiba-tiba aku menemukan Hobi Masuk ke dunia air gitu Yang lebih sepi gitu Terus aku bisa menikmati itu Yang mengenalkan diving ada dong? Ada Siapa? Gak boleh disebutin? Boleh Soalnya mikir ditanya Enggak 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 Jangan-jangan terlalu banyak guru Enggak Iya banyak gurunya Jadi Dulu Nadine Chandrawinata Dia diver Terus aku pikir Aku sempat Waktu ada satu film bareng gitu Belong Ayo diving Cuman aku takut pada waktu itu Belum 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 Ngenal diving Terus dia ngerti Terus dia ngerti Lu punya social media namanya Visgod Masuk gak berani maher gitu kan Udah Udah Terus lupa Tiba-tiba ada satu hari Almarhum Julia Perez Punya Amin Punya acara TV Di salah satu stasiun TV Namanya Judul acaranya Lo boleh gila Lo boleh gila Jadi dia nantangin Public figure Public figure Untuk melakukan hal gila Apa yang ada di otak lo Itu dijadikan sama TV itu Terus? Ada yang Ada yang Di nantangin Gue pengen ngamen di Tengah jalan Ada tuh Kalo kakak Mau melakukan apa? Diving sama you Gue mau asal nyebut aja gitu kan Dijadikan sama Allah Itu gak kepikirin Gak kepikiran Asal nyebut aja Asal nyebut aja Kakak asalnya mau melakukan hal gila apa Diving with sharks Dijadikan sama si Almarhum Julia Perez Jadi? Jadi gue diving di SeaWorld Ancol waktu itu Kan ada Dia ada shark tank tuh Oke 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 Abis itu Wah seru ya Pokoknya Pada waktu itu Akhirnya shooting seru Dan Abis itu gue kepikiran Seru juga nih Aku license ah gitu Abis itu udah gak berhenti sampe hari ini Artinya dari saat itulah Seorang kakak Sleng Mulai gila diving Yes Bisa dibilang diving jadi Ini ya Jadi hobimu ya Yes Mana-mana ya Sleng gimana Sleng? Terganggu gak? Oh Manggungnya Sleng dengan hobinya seorang kakak Sleng? Enggak jadi posisi Posisi diving tuh ada disininya Ada disininya Oke 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 Bukannya di pekerjaan ya? Hobi? Jadi kemana pun aku pergi dengan Sleng Kalo misalnya ada laut Ya aku bisa diving Kalo enggak ya enggak Tapi begitu Sleng libur Aku pasti diving Oh Oke 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 This last concert Oke Kita flashback lagi ke belakang Sleng dikenal sebagai Oh iya boleh Tentang ngopi dulu Jadi cluenya Ngopi keliling Ngopi keliling Ngopi keliling Amin dulu dong Oke 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 Ngopi keliling Ngopi keliling Tos Enak gak kopi Banyu Matis? Enak Enak Ini biji kopi pilihan loh om kakak Enak ini Enak ya Aku bawa ntar Gua pulang ya Siap Aku siapin Kepun si Alek ya Terus Oke Sleng dikenal sebagai Group band berbahaya di Indonesia Dengan Drag Siapa sih yang gak kenal Sleng Ngomongin Sleng Pasti ngomongin Drag Ya Jadi sebelum Sleng terbentuk Kan kalian awalnya dari Festival Dulu Sleng Bim Bim Waktu itu Sering ikut festival dulu Ya betul Hubungan seorang kakak dengan Bim Bim itu apa? Kalian saudara? Sepupu Sepupu? Ibunya Bim Bim Kakaknya ibuku Persis Urutannya Kandung? Ya Aku baru tau Iya betul Bunda Ifit kakaknya ibuku persis Jadi ibuku Eh apa Bunda Ifit terus langsung Setelahnya Oh gitu Oke Sebelum bikin Sleng Kalian udah ngedrag bareng? No belum Jadi aku itu Sebetulnya posisiku Jadi penyanyi itu Karena Pada waktu itu Sleng Akan dapet kontrak rekaman Tapi posisinya gak ada penyanyi Oh Iya Jadi Ada Hope Mau dapet Recording Sign ya Tapi Belum punya penyanyi Oke Penyanyi yang paling deket pada saat itu Adalah penyanyinya band adeknya Bim Bim Mas To Itu gue Ah Akhirnya si Pim Bim sama adeknya Deal nih Gue pinjem penyanyi lo buat Making deal nih Oke 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 Padahal waktu itu Ngomongnya pinjem Tapi akhirnya gak dibalikin Sampai hari ini gue Ngamut dong? Engga Si Mas To akhirnya bikin Kidnap Katrina sama anak Oh Iya 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 Itu Akhirnya Sleng ikut festival Apa ya kemana? Loc Lebor ya? Iya 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 Itu sebelum aku ada Iya Itu lagi pas lagi ngerintis ngerintis Bukan luka kakai vokalisnya Belum Belum Oke setelah itu Kemudian begitu Juara tiga ya? Sorry Iya ada Ya pokoknya gak pernah juara satu lah Tapi jadi Iya Di festival-festival juga kebanyakan gitu Gak Gak juara tapi jadi Iya Biasanya Biasanya Gak tau ya mitosnya Biasanya Artis yang jadi malah justru bukan Bukan pemenang kontes nomor one Betul Kebanyakan begitu Justru runner up Atau juara tiga Itu yang justru malah langgeng Kayak gimana gitu Dan album pertama Sleng yang berjudul Sweet Sweet Aku sampe keliling Bali toko-toko kaset loh Masih kaset kan waktu itu Gak dapet Akhirnya aku minjam ke Punyanya temen Aku gak balikin sampe sekarang Serius Memang Luar biasa Aku Jadi setelah album pertama itu Sleng kenal dengan drag Di album ketiga Sebetulnya Rutinitas Rutinitas Drugsnya yang berat tuh Dimulai di album ketiga Which is 1993 1993 1993 Iya Jadi Dimulai Ya Di startnya With Aku nyebutnya Doorway to Heart Drug Yaitu Mulainya Ganja Ganja Iseng-iseng Gumpul Kita mikir Ganja Gak heavy lagi Ini natural Tapi sebetulnya Dia adalah pintu gerbangnya Ganja Iya Ya percaya gak percaya Tapi aku ngerasanya gitu Maksudnya Dulu sih Kita nganggepnya Ini kan easy Udah gitu Ini kan herbs Natural Blablabla gitu ya Tapi gue ngerasanya dulu Gara-gara dia Akhirnya gue ketemu yang ini Naik Oh iya makin dalem Ngabisin 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 duitnya seorang kakak gak itu di band ya Itu kan secara Secara finansial Selain begitu Boomnya Kemudian gaji Luar biasa Itu ngabisin duitnya Habis Habis Ingin beli terus Ya Gak semudah Makanya Kalo udah 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 jadi junkie gitu Kita gak bisa menolong diri sendiri Kecuali kita minta tolong sama orang Akhirnya apa yang Sleng lakukan untuk keluar dari narkoba itu Ya kita minta tolong Bunda Kita Tolongin kita Gue mau berhenti nih Tapi gak bisa Gak bisa sendiri Bener ya Bunda bilang Bener ya lo mau berhenti ya Oke Begitu Kita berjanji mau berhenti Bunda Apa nih istilahnya Diberesin tuh semua potlot Ditutup Gak boleh ada yang keluar Gak boleh yang masuk Apa namanya Kompakan sama Polres untuk Patroli keliling potlot Terus rehab deh Disitu like One month Di rumah Rehab di rumah Untuk detox Sebulan tuh untuk detox doang ya Oke Tapi penyembuhan Penyembuhan Pikiran mental tuh Dua tahun Lama banget ya Lama Butuh Sugetnya tuh lama ilang Kalo badan aja sih Seminggu dua minggu Paling lama Sebulan tuh udah ilang Ininya tuh nyeri-nyeri otot segala itu Dua minggu tiga minggu ilang Tapi Sikis di kepala Terus Rindu sama sesuatu yang hilang tuh lama Lama ya Itu ya mungkin yang bikin orang susah Apa Balik lagi-balik lagi Teman-temanku banyak gitu Banyak yang balik lagi karena Susah bro Susah Susah Padahal badannya udah sehat Padahal badannya sudah sehat Tapi mainnya yang belum balik Belum mau move on Sampai gak seorang Kakak Sleng ini Relapse Sempat 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 beberapa kali Tapi Ya Sempat The point is Sempat Maksudnya ya Memang segitu beratnya Tapi pingin terus nyobain Nyobain Iya Ya Akhirnya balik lagi minta tolong lagi Iya Harus ada orang lain lah ya Harus ada orang lain Harus ada orang lain Ikan Harus dicopot kan Ikan gak bisa copot Karena dia ada Hook Terus ada Yang balik Jadi harus minta tolong untuk dicopotin Drugs tuh kayak gitu Begitu nyangkut di mulut kita Kita gak bisa Ngelepas diri Tolong dicopotin Cah Kemudian disebuhin Yes Menyesalkah? Engga Aku gak pernah menyesal Makanya pas Blijon bilang Boleh gak aku nanya tentang drugs? Boleh Karena itu adalah proses hidup gue yang Yang pernah gue lewatin Dan Keberadaan gue hari ini Pastinya karena 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 telah melewati itu semua Iya Itu bukan part Yang gue sesuai Bukan part kehidupan gue yang gue sesuai Malah Memang Gue kayaknya Bisa hidup sampai hari ini Emang harus Harus ngelewatin kayak gitu-gitu Bener banget Bener banget Aku kenal Seorang kakak tuh Pas kita naik Vespa ya Vespaan ya Iya Vespaan Kalau Blijon naik Vespa Saya respect tinggi Udah segitu doanya Tidak Gila Tidak 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 Kalau pada Vespa Dia komen Pada Vespa Diam ya Tapi thank you Memang Bro kakak seorang musisi yang Apa Sederhana Ya aku tau ya Pemalu Karena aku Aku Lang tahun Ngiripin ucapan Aku punya single Dibikinin cover Tidak 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 Ngobling dulu Ngobling dulu Hahaha Aku lihat di setiap konser Slank Ya Ataupun bukan Slank Ya Dangdutan atau apa-apa Selalu ada bendera Slank itu gimana slang mengkoordinir slanker-slanker seluruh Indonesia artinya biarpun bukan slang yang konser mereka nonton juga respect sama band atau penyanyi-penyanyi yang lainnya itu membuat mereka merasa memiliki slang itu gimana ya awalnya terbentuknya slanker-slanker itu dulu tuh di tapi itu sebetulnya bukan sebuah bukan dikoordinir bukan dikoordinir ya jadi awalnya dulu mungkin karena setiap album kita selalu ada logo tulisan slank dan kita bikin bendera dulu awalnya tahun 93 kita bikin bendera yang gubuk-gubuti ya terus akhirnya fans club yang kita resmikan karena kita di tahun 93 itu udah meresmikan kita punya fans club jadi setiap daerah yang mau minta diresmikan kita akan jadi mereka akhirnya berlomba-lomba untuk mengukuhkan diri menciptakan identitas sendiri dan akhirnya mereka setiap kali ada konsernya slang mereka angkat itu jadi itu kayak pride-nya mereka ke diri hadir gyanjar hadir dengan logonya sentuhan daerahnya masing-masing tapi masih pakem logonya slang dan itu terjadi bener-bener organik sendiri dan slang gak berusaha untuk mengkoordinir itu ya maksudnya bebas karena identitas gak mungkin kita gak mungkin kita suruh-suruh kan itu keluar dari diri lu sendiri dan itu bentuk kecintaan mereka terhadap iya apa makna penggemar atau slacker dari kacamata seorang kakak sendiri fans itu apa sih dari buk hati lu sendiri aku kalo sama bimbing selalu bilang mereka partner in crime karena apa ya kalo kita nyanyi sebuah lagu gitu misalnya mau merah ke fans gitu itu kan kita kayak ngobrol aku yang ngomong slacker yang denger kalo aku lepas lu yang nyanyi berarti ku yang denger dia jadi kan kayak partner kan iya 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 di setiap konser begitu ya padahal gua lagi lupa lirik tinggal nyurahin dong udah mereka yang habisin iya itu aku yang denger kan gitu gantian ngomong masalah nyanyi mau nyanyi gak? aku buahin gitar nih mau jarang-jarang loh seorang kakak mau nyanyi masapa nyanyi gak nyanyi? masapa nyanyi gak nyanyi? masapa nyanyi gak nyanyi? nyanyi lagu apa? yang temen-temen di Bali tau kan? ngomong masalah Bali dong yang kakak tau apa? om swastiastu da om swastiastu sepunapigateran ya hahaha masih inget apa? yang ada di otak nyanyi gak apa? yang masih inget disapa dulu dong? ah apa? aku lagu mau lupa kemarin inget ken ken kabari ken ken kabari beci 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 mantur suk seman ma wali oke 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 sekarang nyanyi lagu apa nih terima kasih balikku untuk budaya dan alammu terima kasih untuk cantik gadismu dan kerasnya arak balimu ngomong-ngomong sebelum lagu selanjutnya kenapa berarti minum arak? aku dulu kan kita kalo ngobrol lisanur iya iya rekerasnya arak kan? betul sekarang kenapa wine? hahaha enggak enggak aku udah sebetulnya udah pensiun udah lama lah kenapa? kenapa? enggak badanku udah gak udah gak keep up sama sama rokok dan alkohol memang badanku udah gak udah gak ngerokok? udah gak ngerokok terus memang terus alkohol gak ada rokoknya juga gak enak tapi ngopi masih? ngopi masih oke makanya aku bisa menilai nih Banyu Atis kopi enak makasih banyak makanya tadi waktu bro kakak dateng aku taruh rokok taruh kopi taruh minum gak ngerokok-ngerokok dia ya hahaha enak nawarin udah ngerokok cuman kopi aja masih kecanduanku yang masih masih ya masih ya oke next song tung 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 aku mau nanya gitu apakah istri mempengaruhi kehidupanmu? sangat 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 dia kayak jangkar lah ya maksudnya gitu aku mulai 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 ada ada indikasi untuk menceng-menceng dia mau filter good ya bagus lah dan terima kasih istrinya bro kakak sehingga beliau mau datang kesini aku udah di cancel beberapa kali tadi dia tadi dia say hi buat Blijun oh iya kemarin dia nonton di pemuteran ya pas kita konser iya iya bener ya ayo next song next song pernah berpikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri sempat ingin sudahi sampai disini coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa jauh jauh darimu ku tak bisa jauh 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 dari bali kakak seleng aku meskipun sejauh ini bisa duduk bareng bersama kakak seleng secara aku kemarin kemarin dari SMA kuliah selalu pingin nonton konsernya seleng pertama aku nonton di tabanan oh iya mungkin mungkin udah lupa tapi aku nonton waktu seorang kakak seleng lari kesana kesini stadionnya tabanan iyaa stadion tabanan luar biasa band ini dan itu menginspirasi aku buat bikin bintang kalau gak salah itu 2003-2001 ya seleng konser band pembukanya yang nyanyiin helloween itu siapa ya your future world itu band pembukanya asy-asy gua inget tapi bandnya gua lupa tapi gua inget momennya itu luar biasa juga band itu setelah itu baru seleng yang nyanyi saat itu lah aku terinfluenasi setiap ada orang nanya nginterview tentang aku beli influensnya siapa ya seleng aku gak banyak nanya jadi yaa it's dream come true bisa duduk langsung aku kalau sama Blijun walaupun kalau ketemu dua tahun sekali atau setahun sekali tapi silaturami gadgetnya digital silaturaminya tetep tetep ya kemarin galungan juga jarang lah orang yang ngucapin kuningan selamat kuningan kenapa inget ada hari raya kuningan kan biasanya aku sih selalu berpatokannya kalau biasanya kalau habis galungan and then kuningan datang gitu luar biasa dan aku aku apa namanya ya ada reminder jadi di handphone itu bunyi maksudnya oh bunyi maksudnya hari raya gua gak tau kenapa gua lupa sih awalnya kenapa setting itu di handphone tapi sampe hari ini di handphone ku selalu terus aku langsung buka phone book temen balik ku banyak banyak banget ternyata iya 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 salah satunya Blijun makasih banyak dan itu amat sangat berarti bagiku wah ini mas kakali inget sama hari raya ku aku juga kemarin kemarin aku lihat fotonya sama mas Inder Warkop ya mas Inder Warkop juga udah kayak kakakku banget kenapa bisa bersama dia iya aku tau maksudnya ini ada acara reuni SMP 9 di Megaria Jakarta ternyata dia angkatan SMP 9 tahun 1960 apa 70 gitu satu gua juga SMP itu gitu loh gua angkatan 86 dia kayaknya 60 deh kalau gak salah ketemu ketemu lah iya tapi dia tau gua gitu loh iya oh mas Inder SMP 9 iya gitu wih gila itu tapi generasinya beda jauh gitu loh beda jauh tapi ya aku maksudnya mas Inder kenalnya sebelum di acara reuni SMP 9 maksudnya kita ketemu sebagai seniman kan tapi ternyata emang dia juga ternyata gak jauh-jauh juga dunia sama gua gitu di satu di satu sekolahan yang pernah gua aku kaget dikirimin foto eh Jun lu kenal orang ini weh salah mas ini sahabat baikku Kakak Slank iya aku juga kaget gak tau di SMP nya juga sama tapi beda generasi jauh oke itu orang asik juga asik banget ya dia juga gak gak pernah nganggep dia gak pernah ngeliat umur gak pernah ngeliat iya orangnya sifat kalian sama makanya bisa sahabat baik sama aku padahal dia maksudnya kalo diliat karir dari tahun berapa legend banget ya iya kan terus ya gitu deh levelnya sebenernya di atas gua gitu tapi gak pernah gak pernah ngeliat itu sebagai membatasi kita untuk berteman kan bener banget dan SMP itu udah menelorkan banyak ini ya selebritis ya termasuk Kakak dan iya bener ngomong-ngomong tentang Slank Slank udah berapa tahun? tahun ini berarti ulang tahun ke 3 8 3 8 bim-bim yang mulai ini kan Slank kan dan berubah-berubah personil sampai sekarang personil terakhir gitu ya dan dengan personil lama masih hubungan baik-baik aja masih alhamdulillah apa tips agar agar band ini bisa berjalan lama mungkin ini pertanyakan klasik tapi masih banyak terjadi di band-band gede tambah gede bandnya tambah bermasalah nah Slank gak ngalami itu ya band kalo udah gak kayak ada film The Beatles yang baru yang baru premiere kemarin film The Beatles Get Back jadi mereka memang memang udah gak udah gak satu visi-visi mereka disatuin untuk bikin album Let It Be sama produsernya jadi emang susah kalo kalo satu kelompok kelompok ya kita ngomong kelompok kalo Blijung mungkin terakhir beberapa tahun terakhir udah solis kan udah sendiri kan kalo untuk ngomongin kelompok ini ada kepala ada lima gitu jadi emang harus bisa harus bisa maintain beberapa kepala ini untuk bisa punya satu tujuan satu tujuan yang bisa menggerakkan sebuah kelompok seni adalah karya selama ada sesuatu yang dikejar membuat karya baru insya Allah kelompok itu masih bisa sulit masih bisa teret gitu nyatuin gitu tapi kalo udah mau bikin apa lagi ya males lah gitu itu udah biasanya pelan-pelan akan mundur teratur tapi kalo next year kita kalo di Slank selalu begitu rilis album album baru gitu terus promo-promo abis tiga bulan abis itu udah ngomongin next mau buat apa nih yang beda mau diapain lagi nih perbedaannya kayak gitu-gitu harus kita berus memaksakan diri untuk apa namanya untuk ngeling lah gitu otak beberapa kepala itu untuk untuk ngejar satu goal lagi gitu artinya begitu project ini belum jadi kita udah plan lagi project selanjutnya jangan sampe vakum selain ketemunya berapa minggu atau berapa bulan sekali sih hampir lumayan sering kalo sekarang via zoom ya hampir tapi apa ya untuk ngobrol doang sih sebetulnya jadi selain juga band-band rada aneh sih kita kalo ketemu pun jarang ga perhatian tapi ngobrol aja gitu ada aja yang diobrolin ada aja yang diobrolin ada aja mau buat ini mau buat itu entah jadi apa enggak tapi tapi kalo aku pikir itu sebetulnya salah satu resep resepnya kita bisa bertahan karena kita selalu yuk buat ini yuk gagal yuk buat ini yuk ada aja yang mau dibuat gitu tapi kegagalan itu gak bikin kalian stop enggak enggak that's part of kayak misalnya lo kayak jatuh aja sih lo jatuh maksud abis itu lo takut untuk dijalankan lagi oh iya 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 jatuh coba lagi jatuh coba lagi nah ada pertanyaan nih ada yang ngirim nitip pertanyaan untuk lagu-lagu slang di hit dan lain sebagainya itu bim-bim atau kakak sih? karena kakak kan juga jago juga bikin lirik banyak bim-bim tapi memang banyak bim-bim lagu-lagu yang hit banyak bim-bim? iya banyak bim-bim ku tak bisa bim-bim ku tak bisa bim-bim iya balikin gua sama bim-bim mau or merah? mau or merah slang kalo album 1,2,3 itu ditulisnya berbanyak berbanyak kalian memang proses-proses kreatifnya memang bener-bener band sekali gitu Pak Wong dulu tuh oke nah perbedaan album 1,2,3 sebelum kalian married sebelum punya keluarga nih kalo nah kalo pengalaman ku sih sebelum ada keluarga ngumpul aja terus kita ada-ada yang dikerjain nah setelah married apa persentase untuk berkumpul itu susah apakah slang mengalami itu gak? kita 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 dipaksa dijadwalin untuk pertemuan itu tapi ya alhamdulillah sih try-try kan udah ada kayak WhatsApp group gitu kan dari situ kita bisa bisa komunikasi sih ya terus sekarang nih lagi jamannya pandemi gini kita zoom itu lumayan rutin ya ngomongin ngomongin ngomong aja sih sebetulnya entah mau buat sesuatu atau enggak tapi kita ngobrol selalu turami lah penting sih penting ya komunikasi itu penting yes kalo satu aja yang semangat tapi yang lainnya gak semangat iya makanya manajemen berperan penting juga kalo di slang ya jadi dia manajemennya slang itu bener-bener jadi ngumpul itu udah dijadwalin masuk ke dalam masuk ke dalam jadwal resminya slang gitu loh pada tanggal segini ada zoom pada tanggal segini kumpul di sini yang paling males di slang siapa? baru-baru ganti-gantian suka telat gitu nyebal gak sih? iya iya sih tapi Jakarta ngomongin suka telat wah makanya gue seneng banget kalo di Bali kita gak ada yang jauh maksudnya mana-mana deket ya mana-mana deket kesini deket dari selatan kesini deket kalo Jakarta tuh ngomongin cuman 10 kilo aja tuh bisa 2 jam gitu kita dalam sehari gak bisa bikin janji 2-3 tuh apalagi gak bisa hari ini berjanji berapa orang? aku aja spesial kita udah berminggu-minggu janjiannya aku gak bakal mengulik banyak karena slangker dan teman-teman yang merequest kakak slang menjadi bintang tambuku di ngopling udah tau banyak tentang kakak kakak slang gak begitu banyak juga bikin gosip-gosip dan bebas dari gosip kecuali divingnya ini luar biasa begitu sosmed gencar sih makanya gue udah pensiun kalo dulu kalo hampi hari ini masih nakal sih bahaya ya luar biasa orang-orang kita nakal dan lain sebagainya waduh orang berpangkat juga habis ya karena sosmedia harapan seorang kakak slang untuk musik Indonesia iya seni ini jaman jaman kekinian ini adalah zamannya kolaps nih kolaborasi terus pandemi yang udah 2 tahun ini juga rata-rata membuat orang frustrasi gitu loh jangankan pengusaha seniman apalagi gitu karena banyak yang stop gitu loh tapi sebetulnya yang namanya seorang yang namanya seniman itu adalah orang-orang yang pertama kali paling bisa adaptasi sama satu kondisi sama satu situasi cepet banget cepet jadi aku sih berharap seniman bisa kasih bisa kasih semangat untuk orang-orang orang masyarakat di Indonesia deh untuk apa namanya gak putus semangat gitu loh Blijun juga aku liatin walaupun pandemi 2 tahun ini tapi dia ngasih ngasih inspirasi lewat 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 sosial medianya walaupun belum ada konser kita nih ya tapi media kan makanya gue bilang tadi sebetulnya banyak jalan kalau kita mau ngubur buat baik gitu loh Blijun melakukan banyak hal baik lewat sosial medianya itu apa namanya ya sangat gue syukurin karena gue juga ngeliatnya wih bisa ya Blijun bikin gini bikin itu gitu loh itu yang harus kasih tau ke orang bahwa pandemi jangan-jangan membuat kita berhenti melakukan hal baik gitu loh betul banget karena banyak orang butuh pertolongan saat ini bener banget makanya kemarin aku bilang setiap konsepku juga teruslah berbuat kebaikan hingga kejahatan lelah mengikutimu baik-baik baik-baik hidup kan bentar banget bro ya makanya seniman yang 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 aku percaya seniman paling cepat beradaptasi dengan suatu situasi yang yang baru gitu loh di situasi pandemi ini mudah-mudahan banyak seniman yang bisa menginspirasi sama seperti gitu sama Rukaka juga ya kita sama-sama inspirasi saya saya bercita-cita yang belum terwujud nih nanti mungkin pas santai kita naik Vespa dari Sanur ayo kemudian ke Ubud terus ke pemuteran iya wanding tapi aku gak ikut diving iya boleh aku nonton aja pas ada waktu senggang ayo mohon maaf iya oke diluar itu aku mau nanyain lagi apa tanggapan seorang kakak slang terhadap musisi daerah nih? Bali khususnya perbedaannya apa sih yang paling signifikan Jakarta atau nasional sama sama daerah adakah? perbedaannya? iya kalau aku pikir di luar bahasa eh apanya nih ya eh eh eksistensinya atau apanya? eksistensi secara karya aku gak bisa gak bisa meng meng apa namanya ya kalau dulu mungkin masih banyak seniman yang masih berfikiran bahwa wah gue harus ke Jakarta betul betul itu kiblatnya aku kalau mau punya album harus kesana kesana kalau sekarang semua daerah punya punya base nya sendiri semua daerah punya komunitasnya sendiri setuju makanya aku ada ada apa namanya eh eh respect banget sama eh seniman daerah masing-masing karena mereka bisa punya komunitas besar tanpa ibu kota tahu dan tanpa harus ke ibu kota dan ibu kota pun sebetulnya gak tahu apa-apa padahal di daerahnya besar sekali gitu loh dan gak perlu ya udah itu aja lo bangun gitu loh karena sesuatu yang besar awalnya juga pasti dari kecil dan yang semua yang base dari komunitas itu adalah yang paling kuat kalau aku pikir ya dibanding harus kita ngelewatin jalur mainstream lewat industri terus menjadi besar itu mungkin jaman dulu kita kalau jaman yang sekarang adalah kita start dari komunitas lima orang yang nonton kita terus jadi lima belas orang yang nonton kita berkembang sampai akhirnya nutup satu pulau bali dan setiap daerah punya sekarang Papua punya punya pahlawannya sendiri sekarang Bali banyak sekali apalagi sosial media seperti sekarang tapi sekarang kita gak perlu kemana-mana home studio is the key bener banget kalau dulu mahal sekali awal-awal kita berkarir kita harus bikin budget nyewa studio beli pita baru habis konser udah habis kita buat di studio doang di studio doang sekarang generasi sekarang banyak di banyak diuntungkan jadi mudah-mudahan artis yang sekarang bisa memanfaatkan platform itu untuk bisa menjadi besar lewat lewat hal yang yang lebih baik betul banget dan bukan hanya apa membagikan virus karya tapi juga hal-hal baik iya kayak yang selain bikin ada aja cuma musik kalau misalnya cuma kita bawain nyanyi tapi kalau ada ada yang dimasukin di dalam situ itu sebuah kebaikan itu lebih poinnya akan naik apakah itu merupakan ciri khasnya slang ya? tapi ciri khas lu juga karena aku ngeliat slang aku ngeliat slang wah ini slang ini bukan nyanyi nyenangin penggemarnya tapi ada hal-hal hal-hal tentang kemanusiaan tentang bumi tentang bahaya sampah hal-hal bagus tentang narkoba yang diselipkan di konser itu dan penontonan serta-ras pasti gak dengerin itu itu yang dibawa pulang kan biasanya iya apa namanya ya tadi aku bilang musik cuma akan sekedar musik aja kayak kita dengerin musik home band top 40 di club betul tapi suara kita yang lantang ini di atas panggung kalau diselipin hal-hal positif satu dua aja di setiap konser itu wah luar biasa mudah-mudahan impact walaupun walaupun gak langsung tapi mudah-mudahan ngefek gitu iya perasaan seorang kakak slang pernah gak slang ditonton gak target gitu biasanya kan nih penontonnya slang nih secara band berbahaya gitu penontonnya pasti banyak banget polisi berlapis-lapis pernah gak ditonton sedikit pernah pernah biasa aja ya biasa aja ya maksudnya aku gak bilang itu shit happen tapi ya banyak hal yang terjadi kalau sebuah konser itu penontonnya sedikit mungkin promo kurang lama ya atau itu daerah baru belum pernah ada konser jadi kalau ada konser mereka kayak belum tahu harus jadi banyak-banyak faktor gitu loh dan kita sebagai performer sebagai si apa namanya ya si penghibur tetap aja harus menghibur itu ya kadang kan band-band baru naik udah ada penonton gak mau main harus mainnya paling belakang dan lain sebagainya itu bullshit ya gak ada ya kunci kesuksesan sebuah konser kunci kesuksesan sebuah konser ya teamwork karena aku penyanyi pasti ada orang di belakang kau yang ngatur segala macam suara tuh kita teamwork gitu maksudnya di apa namanya ya di sebuah pertunjukan yang bagus itu melibatkan ratusan orang yang bekerja sinerji gitu loh kita aku penyanyi adalah ujung tombaknya aja kayak si kalo di perang tuh gua tuh yang buka jalan aja tuh yang bawa bawa pedang bawa segala macem tapi sebetulnya pasukanku banyak ada semua ya soundman itu yang harus diterimakasiin gitu loh terimakasih kepada soundman ku terimakasih kepada kru ku terimakasih kepada stage manager ku blablabla kalo soundman gak diterimakasiin sekali mute habis ngasih selesai aku selesai aku misalnya talinya putusin aja susahnya oke bro kakak thank you aku banyak banget dapat pebelajaran temen-temen musisi bali juga bintang tamunya udah saya undang kesini jadi apa sih yang gak bisa dilakukan Jun Bintang hai sejak saktinya jadi kunci persahabatan anda adalah respect attitude bener itu bener kan kalo bro kakak pertama kali ketawa aku gimana karena itu kan aku menjaga banget kata-kataku di whatsapp you know aku takut ngelukain ini sopan gak ya karena gitu loh serius aman gak ya di sensor sama kakak ya bro kakak bila tidak merepotkan sudilah kiranya serius iya aku aku model orangnya mengamat pengamat dan aku mengamati beli Jun sama orangnya seperti itu gitu jadi dari pertama kali kenal pun waktu jaman naik Vespa itu gua tau lu ngasih jarak ke gua karena lu gak mau ngeganggu privacy gua kan serius tau? tau gua walaupun gua lagi bleek juga tapi gua tau tapi ini aku pikir apa namanya mungkin proses pertemanan kita mulainya seperti itu aku gak jangan memaksakan suatu proses yang alami betul 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 keren justru malah sampai hari ini kita malah hubungan kita walaupun setahun dua tahun baru bisa ketemu tapi kan kayaknya begitu ketemu langsung kayak udah lama gitu ya bro kakak thank you banget udah menyempatkan waktunya hari ini kita tidak berjalan karena saya gak mau bro kakak sleng terganggu terganggu jamu lainnya kalo ngopling jalan tuh berarti posisinya di depan 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 ngobrol di bypass tapi tapi di bypass oh gitu dan konsentrasi gua gak gak semua orang bisa bertanya sambil nyetir lu tetep gak pake script gak pake script sekarang juga gak pake script iya kalo sekarang kan lu gak nyetir kan maksudnya berjalan juga gak pake script aku pertanyaanku datang dari jawaban narasuna oh iya 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 keren ya hahaha apa yang banyak gitu lu gak pake script juga gak pake karena gua host hebat hahaha tapi hebat loh sambil nyetir multitask serius terus ngeliat ngeliat apa berarti lu agak feminin kayak cewek gitu ya multitask gitu loh hahaha kalo cewek kan sambil nyetir bisa pake face shape iya 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 seperti itu terus ngeliat gambar nih kena matahari flare gak ya bahaya gak ya iya oh berarti di depan harus balik balik lagi serius serius dan sekarang bro kakak juga punya itu channel youtube iya apa tuh enggak youtube ku kakak slang aja konsepnya adalah konsepnya adalah aku punya mimpi untuk featuring sama local hero itu luar biasa jadi bukan kakak featuring si ini tapi si ini featuring aku segitu respectnya bro kakak sama musisi daerah ya jadi local hero nya aku taruh di atas aku featuring makanya aku lagi memohon Sudikah kiranya itu salah satu anak kesayangannya Blijun saya featuringin tapi nanti kita satu album kita featuring ya satu lagu next song bener ya janji ya di denger loh sama pasukanku ayo iya 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 belum jadi kan lagunya kan belum jadi mau aku featuringin tapi kemarin kita udah bikin merah putih oh udah 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 itu viral itu lagu bukan? lagu lagu? bukan itu lagu udah ada oh lagu lama kan? lagu lama mas indro, kakak slang dan semua teman-teman aku respect pemerintah bali juga respect banget sama kakak slang Blijun sampaikan ini dari pak wali kota kemarin sampaikan salam sama mas kakak terima kasih banyak udah nyanyiin lagu dera iya seru itu lagi dan dera nanti cuma aku kebanyakan milih artisnya bingung ininya loh ya bingung milih artisnya nah ini taruh dimana nih ya gua pikir wih sangar juga nih lu tapi iya maksudnya pencapaian lah iya artinya artinya kalo mereka gak respect sama aku mana mau mereka iya bener juga kan bro kakak juga kalo aku gak respect sama bro kakak mana mungkin mau kan secara aku itu dah ya atitude paling penting yes lagu terakhir dari kakak slang hahaha sebelum kita closing ambil kita dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan tapi tak sepatau kata yang bisa terpucat hanya ingatannya ada di kepala hari berganti angin tetap berhembus cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh dan kata hatiku pun yang pernah berubah di malam yang dingin dan gelas sepi beraku melayang pada kisah kita terlalu manis untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi terlalu manis untuk dilupakan kenangan yang indah takkan ku lupakan terlalu manis untuk dilupakan kenangan yang indah sama berijun takkan ku lupakan kebakar 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 terima kasih banyak terima kasih banyak siap respek setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih untuk sahabatku kebakar Sleng dan semoga selalu dilimpahkan banyak rezeki dilimpahkan kesehatan amin you too dan hidup kita selalu bermanfaat untuk orang banyak amin kita closing ya ayo dan saya akan bersiap-siap untuk channelnya um kakak sekarang hahaha salam untuk anda semua teman-temanku semuanya tetaplah berbuat baik hingga kejahatan dalam mengikuti amin terima kasih banyak salam ngopling ngopi keliling